Kisah Sadako dalam film The Ring dan Kisah Sadako dalam film The Ring Dan Kisah Sadako dalam film The Grudge terinspirasi dari legenda dan kisah nyata Selain kedua sosok menyeramkan tadi, Jepang punya legenda terkenal lainnya Yaitu sosok wanita bermulut robek yang disebut Kuchisake Onna Tidak hanya sekedar cerita legenda, sosok menyeramkan ini dipercaya benar-benar bangkit dan mencari korban berupa anak-anak Menurut desas-desus di masyarakat, saat malam tiba, sosok Kuchisake Onna akan merasuki tubuh wanita dewasa Dengan masker wajah, ia akan bertanya Apakah aku cantik? Kepada anak-anakan tersesat maupun sendirian Lalu ia akan membuka maskernya, menunjukkan mulut robeknya dan bertanya Bagaimana? Apakah aku masih cantik sekarang? Jika si anak menjerit ketakutan atau berkata tidak, konon Kuchisake Onna akan mengeluarkan gunting panjangnya Untuk membunuh dan merobek anak tersebut Lalu siapakah sebenarnya Kuchisake Onna? Inilah kisah wanita misterius bermulut robek dari negeri Sakura, Jepang versi on the spot Berkisah tentang seorang wanita cantik dan sombong di jaman Edo pada abad ke-17 Kuchisake Onna dulunya merupakan wanita tercantik di desa Sang kembang desa menikah dengan seorang pria samurai terpandang Walau telah bersuami, ia kerap memamerkan wajah cantiknya Ia bahkan sering bertanya kepada para pria Apakah aku cantik? Tentu saja pertanyaan itu mendapat jawaban ia dari para pria Hal ini membuat sang kembang desa semakin lupa diri Ia akhirnya jatuh pada pelukan banyak pria lain saat sang suami pergi berperang Namun mbak pepatah sepandai-pandainya menyimpan bangkai Pasti tercium juga sifat buruk wanita berparas cantik tersebut diketahui suami Alhasil sang suami naik pitam dan memukulnya hingga tak sadarkan diri Kesokan harinya alih-alih meminta maaf Wanita tersebut justru mengancam akan meninggalkan sang samurai Dikuasai amarah yang luar biasa Sang samurai mengambil pedangnya Merobek mulut wanita tersebut dari telinga kiri hingga kanan Lalu berkata Bagaimana? Apakah kamu masih cantik sekarang? Ia kemudian memenggal kepala sang istri Lalu melakukan ritual sepuku atau hara kiri Kabarnya arwah si wanita bergentayangan mencari tubuh manusia Yang bisa dirasuki untuk melampiaskan dendamnya Sejak saat itu wanita bermulut robek tersebut dikenal dengan nama Kuchisakeona Di tahun 70-an seorang anak hilang dan sekelompok anak pengaku bertemu dan dikejar oleh sosok Kuchisakeona Atau wanita bermulut robek di sekitar kota Nagasaki, Jepang Kabar ini kemudian berhembus ke seluruh pelosok Jepang dan membuat panik warga Menurut kabar yang beredar, saat hari berganti malam Wanita misterius dengan masker di wajahnya mencari korban anak-anak Saat ia menemukan seorang anak sendirian Ia akan menanyakan Apakah aku cantik? Jika si anak berkata dirinya cantik Wanita tersebut akan membuka masker Lalu menanyakannya kembali Bagaimana? Apakah aku masih cantik? Jika si anak menjerit ketakutan atau berkata tidak Maka si wanita misterius bermulut robek tersebut akan segera membunuh Dan merobek mulut korbannya dengan gunting panjang Konon, satu-satunya cara agar selamat adalah menjawab pertanyaan kedua dengan Kamu terlihat biasa atau kamu normal Ini akan membingungkan Kuchi Sakeona Sehingga memberikan waktu kepada korban untuk menarikan diri Sementara dia sedang melamun Cerita ini terus merebak dan menjadi buah bibir di seantero Jepang Bahkan di tahun 70-an Sekolah-sekolah di Jepang sampai menyuruh anak muridnya untuk pulang secara berkelompok Serta ditemani seorang guru agar selamat sampai di rumah Polisi pun melakukan patroli setiap malam Dan menyarankan para warga untuk berhati-hati jangan keluar rumah sendirian Walau demikian polisi tidak pernah bisa menemukan sosok wanita misterius tersebut Hingga akhirnya menghentikan investigasi wanita bermulut robek ini di tahun 1979 Anehnya teror Kuchi Sakeona tidak berhenti Kabarnya hingga saat ini masih banyak warga Jepang percaya Bahwa sosok Kuchi Sakeona akan merasuki manusia untuk bergeliaran dan mencari mangsa Tidak hanya di Jepang 1993 kisah wanita bermulut robek ini menyebar hingga ke negeri K-pop Di Korea sosok wanita bermulut robek disebut dengan wanita bermasker merah atau Balga Mas Cerita tentang wanita bermasker merah memuncak pada 2004 Tepatnya setelah datang laporan seorang wanita bermasker merah mengejar anak-anak Kabarnya wanita bermulut robek di negeri Ginseng ini merupakan korban kegagalan operasi plastik Dimana sang dokter secara tidak sengaja memotong mulutnya dari telinga kiri ke kanan Sehingga seperti senyum lebar namun mengerikan Wanita tersebut kemudian menjadi histeris dan membunuh sang dokter Ia kemudian diceritakan menjadi gila dan mencari korban anak-anak untuk melampiaskan dendamnya Dengan merobek mulut mereka menggunakan gunting panjang Demikianlah kisah wanita misterius bermulut robek versi on the spot Pada kenyataannya hingga saat ini belum ada bukti nyata keberadaan sosok wanita bermulut robek maupun korban-korbannya Sebagian masyarakat hanya mempercayai jika sosok legenda wanita misterius bermulut robek itu benar-benar ada Ingin tahu info-info misteri lainnya? Saksikan terus on the spot hanya di Trans7